Direkturat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 145 kg bertempat di halaman Mapolda Riau, Kamis 29 Juli 2021. Barang haram tersebut merupakan sitaan dari pengungkapan 7 kasus periode Juni hingga Juli dengan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 13 orang. Para tersangka diamankan dari berbagai lokasi pengungkapan yang berbeda yakni di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Bengkalis. Keseluruhan sabu-sabu tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke mobil khusus pembakar limbah berbahaya, insenerator yang disiapkan BNN. Selain itu, sabu-sabu juga dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Selain sabu, sebanyak 3.975 butir pil ekstasi juga turut dimusnahkan. 145,58 kg sabu. Kemudian ekstasinya 3.975 butir. Selanjutnya, para tersangka yang berhasil ditangkap dari ketujuh kasus tersebut terancam dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Jungtau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, Muartakan.